Intro Jimin BTS melalaikan hati fans dengan kata-kata manis di Weverse Jimin mampir ke Weverse dan memberikan pesan, komentar, dan foto untuk para penggemar Pada 11 November yang juga merupakan hari paperun di Korea Jimin mampir ke platform komunitas penggemar dan mengejutkan ARMY Dia meninggalkan pesan untuk para penggemar yang berbunyi Kalian semua hebat hari ini Dia bahkan meninggalkan komentar di pastingan penggemar Dan membuktikan sekali lagi betapa manisnya dia Fans menulis Saya ingin komentarmu Saya berharap keajaiban bisa terjadi Jimin menjawab Keajaiban bisa terjadi Fans menulis Oppa, aku bisa membelikanmu 1013 paperos Jimin mengatakan Aku hanya akan mengambil hatimu, terima kasih Lalu penggemar menulis Pak Jimin, aku merindukanmu Jimin menjawab Aku disini Fans menulis Oppa, aku mencintaimu Dan Jimin menjawab Aku juga mencintaimu Kata-kata yang manis Membuat para penggemar pingsan ke kiri dan kanan Membuktikan sekali lagi betapa baik dan tulusnya dia kepada para penggemarnya Fans dengan sabar Menunggu kunjungan Jimin berikutnya ke platform Yang kedua, kisah Suga BTS tentang G-Dragon mengungkapkan seberapa banyak BTS telah berubah Selama segmen reaction camp untuk episode ke-600 M-Cowdown, Suga berbagi cerita yang mengungkapkan betapa banyak hal yang berubah untuk BTS sejak debut mereka Dalam macara spesial yang sangat dinantikan ini, BTS bereaksi terhadap penampilan debut mereka beberapa tahun yang lalu Dalam pertinjau, beberapa anggota melihat kembali dan secara singkat berbagi momen dari hari hati rugi mereka Selama bagian Suga, dia bercerita tentang seniornya G-Dragon Big Bang Saya ingat G-Dragon Senbenim datang untuk berbicara dengan saya terlebih dahulu Dia bertanya pada saya, apa yang dikatakan pakaian saya itu sangat murah Bodi 16 ribu won dengan T grafis Saya tidak bisa memberitahunya karena saya tidak tahu apa yang dikatakannya Kata Suga Suga mengatakan dia mengenakan kemeja 14 USD pada saat itu Selama era rugi BTS, para anggota tidak mampu memakai merek mewah yang mereka kenakan hari ini Sekarang, pakaian mereka bernilai ribuan dolar dan berasal dari merek ternama seperti Gucci, Channel, dan banyak lagi Perubahan pakaian yang drastik ini hanyalah tanda lain dari seberapa banyak kehidupan BTS telah berubah dari tahun 2013 hingga sekarang Selain itu, inilah bagaimana asrama BTS berubah selama bertahun-tahun dari debut hingga sekarang Penjualan BTS meroket tahun lalu dan mencapai 33,3 juta USD Sebuah langkah diminta dan seluruh tim termasuk perusahaan itu sendiri pindah ke area hanam yang mewah di Seoul Ketujuh member BTS itu kini bertetangga dengan bitang top Korea lainnya seperti Han Hyoju, Han Chongki, dan Park Hyojin Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk melihat kembali awal mula BTS dan menghargai seberapa jauh mereka telah melangkah Yang pertama, hari semua anggota tidur di satu kamar 2013 hingga 2014 Yang kedua, makan yang baik melakukan hari yang lebih baik 2015 hingga 2016 Tiga, hari-hari kita mungkin perlu untuk bergerak lagi dalam setahun Tapi terima kasih untuk semua ruangan ini tahun 2017 Empat, Deluxe Rios Hanam Area Apartment Days 2018 hingga sekarang Meskipun beberapa anggota telah pindah dari asrama BTS ke apartemen mereka sendiri Grup itu masih punya asrama resmi Di sisi lain, BTS membuka tentang kemungkinan bergencan dengan jadwal mereka yang sibuk BTS mengadakan wawancara untuk L-Girls Rusia edisi Desember Di sana, para anggota dikutip tentang kemungkinan bergencan di tengah jadwal sibuk mereka Isu tersebut mengklaim bahwa Suga tidak ingin memikirkan cinta Bahkan jika dia memiliki seseorang yang dia minati Mereka mungkin baru berusia 20-an Tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah fokus pada pekerjaan Bahkan jika dia tertarik pada seseorang, dia bahkan sangat ragu tentang ini Min Yong Gi tidak ingin memikirkan cinta Min Yong Gi baru berusia 20-an Suga mengatakan, kamu akan mengerti kalau kamu berjalan di sepatu kami Kami benar-benar tidak punya waktu Sama seperti hari ini, pekerjaan kami berakhir di pagi hari Tapi kami harus bangun pagi untuk berlatih lagi, kata Suga Karena jadwal dan gaya hidup mereka yang padat Jimin dikutip mengatakan bahwa para anggota tidak punya waktu untuk bergencan Bahkan jika mereka bergencan, itu akan jauh berbeda dari hubungan rata-rata Aku tidak percaya kita bisa bergencan dengan seseorang Bahkan kami tidak punya waktu untuk bertemu dengan anggota keluarga kami Gaya hidup kita sangat berbeda dengan orang lain Bahkan jika kami berada dalam suatu hubungan Itu tidak seperti hubungan yang diisyaratkan oleh kata itu, kata Jimin L Girls Korea menjelaskan bahwa tidak ada anggota yang saat ini memiliki pacar Dan tidak ada yang ingin bergencan pada saat ini Mereka juga menekankan bahwa gaya hidup BTS mungkin tampak seti Tapi mereka dicintai oleh penggemar dari seluruh dunia Tidak ada anggota yang punya pacar Dan tidak ada dari mereka yang memikirkan keinginan untuk membuatnya Meskipun ada banyak orang dewasa muda yang kesepian dan fokus pada pekerjaan Tapi, member BTS sangat jauh berbeda dari rata-rata orang kota kesepian yang mengorbankan hidup mereka Mereka terkenal secara global, sangat sukses dan membuat iri semua orang dewasa muda Kata L Girls Rusia Jin BTS menjadi solois K-pop pertama yang mencapai nomor satu di Sazam di Jepang Jin dikenal sebagai salah satu idola Korea paling populer di Jepang dan satu-satunya idola Yang pernah mendapatkan tepuk tangan meriah dari publik Jepang Dia dicintai tidak hanya karena penampilannya yang luar biasa Tetapi juga kemampuan menyanyinya yang selalu menjadi viral Lagu solonya Moon menduduki peringkat tertinggi di musik lain Jepang Jin juga merupakan anggota BTS tertinggi kedua yang pernah debut di Billboard Hot 100 Jepang Saat ini, old solo baru Jin, Yorz, belum dirilis di Jepang Tanggal rilisnya ditetapkan pada 24 November Saat ini, Yorz hanya tersedia di Youtube Tapi bahkan tanpa rilis resmi, Yorz telah mencapai nomor satu di Sazam Jepang Dia menjadi artis K-pop pertama yang mencapai tonggak sejarah itu Jepang adalah pasar musik terbesar kedua di dunia Berbicara tentang pencapaian Yorz, itu telah memperoleh kesuksesan besar di semua platform Ini adalah os paling sukses di Spotify setelah debutnya Jin membuat debut Spotify terbesar untuk artis pria dan ke-12 secara keseluruhan di antara aksi solo K-pop dan grup Menjadi satu-satunya lagu yang tidak dipromosikan di antara mereka Yorz juga merupakan lagu pemencah rekor di iTunes Menjadi lagu solo Korea pertama dekade ini yang masuk car di chart iTunes seluruh dunia dalam 3 hari Itu juga mencapai nomor satu di iTunes hanya dalam beberapa jam setelah rilis Meskipun ada dua reformasi charting, sebuah os berhasil dengan baik di chart Korea Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi